Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membagikan video presentasi tutorial proyek Avisaya yang berjudul aplikasi perpustakaan saya akan menjelaskan tampilan dari awal masuk ke dalam program cara entry data dan lainnya yang terkait program ini pertama kita masuk dulu ke Firefox kita ketikkan localhost disini saya membuat program ini dengan folder ap underscore lama langsung klik akan keluar from login admin program saya membuat login admin ini dengan penjual 5 session name dan password kita masing-masing kita klik login kita akan langsung masuk ke menu utama dan antar tulisan selamat datang di perpustakaan dan kita ada 5 folder nanti yang akan saya jelaskan dan juga image yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kita masuk ke yang pertama daftar anggota disini bisa dilihat ini adalah data anggota dari perpustakaan tersebut dan nomor nama anggota jenis kelamin malaman tanggal daftar dan action jika kita ingin menambahkan anggota kita klik nama anggota kita masukkan nama anggotanya kita klik kita klik akan ada tulisan anggota berhasil ditambah klik ok jika ada yang salah kita bisa klik edit kita klik update oke jika kita merasakan ini salah kita bisa delete dulu hapus anggota ini oke anggota akan sedih hapus berikutnya 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 kelola buku sama saja dengan manajemen anggota tadi disini manajemen buku dan nomor, kode buku, kategori menerbit, pengarang, bahan terbit dan action jika kita ingin menambahkan buku di hapus anggota tambah buku kita bisa memasukkan kode buku sesuai dengan ide dari buku perpustakaan masing-masing penerbit kita bisa memasukkan sesuai dengan buku yang ada tengah RAM terbit kita simpan kita simpan buku berhasil kembali meski kita merasa misalnya bisa kita edit kita ubah kita update buku berhasil buku berhasil berbaru oke saya ingin delete bisa oke sama seperti anggota tutup dan sok yang utama disini kita masuk ke penjaman di di management peminjaman ini ada nomor nama anggota kode buku tangga pinjam dan action jika kita ingin tambah peminjam kita bisa pilih nama peminjamnya dan buku nama apa yang akan dipinjam peninjaman sesuai ditambah kemudian jika sudah selesai membaca dan kita ingin menggalkikannya tiga klik-klik pemberian di keterangan buku ini ada tiga pilihan kalau tidak ada rusak dan hilang jika tidak ada maka denda itu rumah jika rusak itu denda 30 ribu dan jika hilang itu 80 ribu kita proses saya akan memilih rusak denda 30 ribu karena kita mengembalikan di hari yang sama kita menunjam maka telat membawa disini dengan data tanpa pembelian berhasil langsung masuk ke data pengembalian disini terah sesuai dengan meminjam tadi tapi menurut pertama pengembalian itu isinya data pengembalian kita pilih lupa jika klik log-log ke otomatis kembali ke bagi namun perpestakaan sekian presentasi aplikasi projek saya perpestakaan saya ahili wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati